Terima kasih tawarannya lain kali aja, kita sibuk lagi buru-buru mau ke kondangan. Enak kan, tidak menyakiti orang lain. Ya sudah, sekarang kita ada dua hajatan. Kita kudu baik sama dia, supaya saat nanti kita mati, saat nanti kita dikain kafan, saat nanti kita sudah tidak ada nyawa lagi, minimal ada yang menyolatin kita. Tidak, tapi jangan melobongin, enggak dong doanya pokoknya. Ladi, pasti bakal mati. Kan kita macamat, calon mati. Iya. Betul. Pasti. Wah, bagus sekali banget sih. Iya, pasti mahal. Enggak mahal kok ibu-ibu. Murah meriah, beli bahannya juga di pasar. Sepertinya mahal ya. Enggak, enggak mahal kok. Ini hasil keterampilan Santriwati. Ini, na April yang buat. Wah, hebat ya bu ya. Boleh dong ibu-ibu di sini dah ajarin ya bu ya. Iya, dengan senang hati bu, saya mau ngajarin. Oh iya ibu-ibu, kami nanti akan mengadakan pengajian muslimat selama dua hari di pesantren. Ini ibu bisa dilihat brosurnya. Tolong dibagikan ya ibu ya. Ibu-ibu bisa bergabung sama kita, kita belajar sama-sama. Selain belajar ngaji, kita belajar keterampilan tangan. Alhamdulillah. Jim, gue doain urusan lo biar cepet kelar. Biar lo ketemu gue lagi. Kan gue masih butuh bantuan lo. Iya, doain aja. Yaudah, kita mau ke kantor polisi yang mana. Eh Ciming, yang tau temen gue ketaka polisi kan, lu kenapa lu nanya gue? Ya saya nanya siapa dong. Dia nggak tau. Repot banget sih. Kita datangin kantor polisi yang terdekat, gimana? Ayo. Yaudah. Gue ikut. Tangan, gak cukup motornya. Yaudah, sini aja ya. Yaudah, ngain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut. Kejawab, ah. Gue belum tau kalian naik motor dia ya. Gue aja doa mulu. Uduh lagi ya. Faruk, gabuk, kita itu dapet amanat dari Ustadz Sepuh. Karena Ustadz Sepuh berhalangan, ada urusan di kecamatan, jadi beliau nggak bisa hadir. Berhubung ada hajatan di kampung, jadi beliau mewakilkan ini sama kita. Alhamdulillahirrohbilalamin. Rejeki anak soleh, dapet undangan makan. Iya bang. Karena ini anak soleh juga, aneh juga ikut kan bang. Keciperatan juga kan nih bang. Ustadz, mumpung Ustadz Sepuh lagi berhalangan hadir, gimana kalau Ana yang memimpin doa dalam hajatan tersebut. Kan Ana udah waktunya jadi Ustadz. Ya kan Ustadz deh? Boleh, boleh. Oh iya, ini undangannya ada dua loh. Waktunya juga bersamaan. Nah ini gimana ya, yang ini itu undangan Bapak Haji Nawir. Beliau itu ingin mengadakan walimah untuk umroh. Yang satu lagi dari Pak Arbak. Ini kekahan anaknya. Allahuakbar subhanallah. Sekalinya dapet undangan makan, dua undangan sekaligus. Bener-bener aja kianak soleh. Tapi bang, gimana bagi waktunya bang? Kan itu berdua bang. Tenang aja, soal itu bisa diatasin nape. Karena namanya Ustadz yang diundang mau memimpin doa, pasti akan ditungguin. Ya kan Ustadz deh? Ya, iya sih. Ya sudah, sekarang mau yang mana dulu nih kamu pilih. Ustadz, kita bikin keputusannya sambil jalan aja Ustadz. Biar kagak buang-buang waktu. Anu juuh nih, lapar Ana. Bener Ustadz. Ya sudah, saya ngikut saja. Ayo, ayo bu. Assalamualaikum Mbak Sulika. Waalaikumsalam Mas Ustadz. Mau gak mampir dulu mas? Minum kopi? Maaf ya, kita sibuk. Banyak yang nawarin makan amin minum gratis. Kalau makan amin minum di warung, keluar full loss. Bener banget bang. Maaf ya Mbak Sulika. Katanya kamu itu mau jadi Ustadz. Kalau mau jadi Ustadz itu, apabila ingin menolak sesuatu, harus pakai akhlak. Pakai sopan santun. Sehingga kata-kata kita itu tidak menyakiti orang lain. Nah, sekarang coba lagi. Maaf ya Mbak Sulika. Terima kasih tawarannya. Lain kali aja. Kita sibuk. Lagi buru-buru mau ke kondangan. Enak kan? Enak. Tidak menyakiti orang lain. Ya sudah. Sekarang kita ada dua hajatan. Yang pertama, hajatan di rumahnya Pak Arba. Yang kedua, hajatan di Pak Haji Nawir. Terserah kamu. Mau ambil yang mana? Haji Nawir. Alasannya, dia juragan sawah. Dia orang yang paling kaya dan paling bermawan di kampung sini. Pastiam klopnya tebel. Bener banget, Bang. Bener banget, Bang Faruk. Let's go. Come on nih, Bang. Ya sudah. Saya ngikut saja. Ayo Pak Haji Nawir. Ayo Pak Haji Nawir. Assalamualaikum Mbak Sulika. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam ya. Selan kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan berhati dulu. Lalu Ustaz. Bang, sampai berhenti. Di rumah Haji Nawir kan gak ada sate sama gula kambing. Yang ada di rumahnya Pak Arba yang lagi Akika anak. Kita ke rumahnya Pak Arba aja dulu. Loh. Kok kamu jadi berubah pikiran kenapa? Karena anak ragu. Astagfirullahaladzim. Perbanyakan istighfar. Sehingga keraguan itu bisa hilang. Ingat. Kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu itu harus sepenuh hati. Apabila kita mengerjakan sesuatu sepenuh hati. Dan tidak ada keraguan. Maka kita akan mengerjakannya dengan ikhlas. Dan dengan maksimal. Oh. Ana yakin? Kita ke rumahnya Pak Arba aja dulu. Soalnya disitu ada gula kambing sama sate kambing Akekah. Bisa jadi ada nasi kebuli. Mantap banget bang. Ana ikut juga. Sudah sepenuh hati. Ana sepenuh hati. Sudah yakin? Yakin Ana? Saya ngikut saja. Ayo. Mantap. Nasi kebuli. Assalamualaikum Mbak Sulika. Assalamualaikum Mbak Sulika. Assalamualaikum Mbak Sulika. Assalamualaikum Mbak Sulika. Kok mereka balik lagi sih? Ayo cepetan. Terhabis. Eh. Bang. Kenapa ya berhenti? Tuh sebentar lagi Noh. Aroma sate kambingnya udah kecumut ke hidungannya bang. Sabar. Antum jangan kebawa nafsu sama aroma sate. Pak Arbak memang fulus. Hajir. Tapi felitnya. Nah ujubile. Kalo kita ke sana juga paling makanan ini kagak enak. Orang nama bumbu felit. Nah kalo Pak Nawir. Orangnya royal. Pasti amplopnya tebel. Kagak kaya Pak Arbak. Cifis ngasih amplopnya. Udah gitu Pak Nawir. Makanannya pasti enak. Mungkin ada kari ayam. Sama sop iga sapi. Hehehe. Bang. Mantep tuh bang. Sop iga sapi. Bagus untuk perbaikan gizinya aneh. Sama antum. Yaudah kalo gitu kita ke acara wali mahan. Pak Nawir aja start. Sudah yakin. Yakin aneh. Sepenuh hati. Sepenuh hati aneh. Saya ikut saja. Ayo. Sop iga sapi. Mantep. Sop iga sapi. 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 Yakin aneh. Kali ini. Anna udah mantep. Mereka sebenernya mau kemana sih. Sssssr. Dari tadi kok bolak-balik sana sini. Sop iga sapi. Sop iga sapi. Sop iga sapi. Sop iga sapi. Ya salam. Ketemu ama anaknya Haji Nawir yang nyebelin. Jadi males anda ngeliat si jenglot nih, dia pasti bakal mempermalukan anak. Bisa jadi kalau dia yang ngasih envelope-nya, bakalan dicatut. Bang, ayo. Noh, acaranya udah mau dimulai. Ya, liat noh, sendal-sendalanya udah rame. Orang-orangnya udah pada ngumpul. Ayo bang. Kita balik lagi aja ke rumahnya Pak Arbak. Istad ya, balik ke rumahnya Pak Arbak istad ya. Yee, bang Faruk gimana sih? Tadi udah mau sampe nyat rumah Pak Arbak, abang mau kesini. Pas kesini maunya kesono. Gimana, aneh bingung nih bang. Aneh bingung capek, bolak-balik muli capek. Astagfirullah. Ana yang membuat keputusan disini. Ana yang calon ustad, bukan antum. Ya, istad ya. Please istad ya, rumahnya Pak Arbak ya. Sudah sepenuh hati. Sudah yakin. Ana sepenuh hati. Sudah yakin. Ana sangat-sangat yakin, istad. Ya sudah, kalau begitu saya ngikut saja. Ya istad, kita balik ke rumahnya Pak Arbak. Aneh kelamaan disini muala, nah. Kenapa, bang? Bang, tungguin. Assalamualaikum. Ana udah mantap. Intro Assalamualaikum. 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 Ya salam, Ustaz! Acara KK-annya udah selesai, Ustaz! Ya, Bang, berarti kita gak kebahagiaan dong, Bang. Kita ikut menyanyi nawir sekarang! Ustaz, Ustaz, ayo! Sayang ikut saja. Mantap! Mas Ustaz, dari tadi kok mulai balik aja, Mas? Ya, memang cara untuk memberi pelajarannya seperti ini, Mbak Sulika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya salam! Acara Wali Mahan-nya udah selesai juga, Ustaz! Ya nih, kelar nasib kita! Udah bolak-balik kesterkan panas, kagak dapet AP-AP! Hah? Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Kok Ustaz Alhamdulillah sih Ustaz? Ya Alhamdulillah. Karena hari ini kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Terutama... gim странara. Sieger dan meillä. Sampai jumpa gak na tutup. 코�ak av